Intro Saya Widiawati mengucapkan selamat atas peluncuran Kanal Youtube RSKK Channel milik RSU di Kabupaten Kediri Saya sangat mendukung channel ini Karena sangat bermanfaat bagi kita semua Memberikan informasi dan edukasi Mengenai kesehatan Terutama di masa pandemi seperti sekarang ini Sekali lagi selamat dan sukses Intro Hai sahabat RSKK Ketemu lagi dengan saya Merinda Tobing dalam program Tanya Dokter Hari ini spesial Saya ingin mengajak sahabat RSKK untuk bertemu dengan Dr. Yuda spesialis kuda saraf Kita akan membahas satu topik yang keren banget Kita cari dulu ya Dr. Yuda dimana Saya udah janjian sih Ini nih Halo Dr. Yuda Halo Mbak May Halo Mbak May Apa kabar Alhamdulillah baik Agak sini dok Iya Dokter Ini adalah replika tulang belakang kita Bagian pinggang Oke Dan kebetulan Kita Topiknya hari ini adalah tentang nyeri pinggang Nah ini nih yang akan kita bahas Gimana kalau kita ngobrol di situ dok Mari Nah Dr. Yuda disini lebih santai kayaknya Ya Lebih enak kayaknya Doh kenapa sih hari ini kita harus ngebahas nyeri pinggang tuh Ya jadi gini Nyeri pinggang ini adalah nyeri yang paling banyak terjadi Terutama di negara-negara berkembang Dan ini adalah suatu kondisi penyakit dimana Penyakit ini sangat sangat dipengaruhi oleh gaya hidup kita masing-masing Oh dipengaruhi sama gaya hidup ya Iya betul Mungkin dulu kita banyak berpikir bahwa biasanya nih yang kena nyeri pinggang hanya orang-orang yang sudah berusia atau lanjut usia Iya tapi ternyata nggak juga ya dok Anak-anak muda seusia saya aja seusia kita sih Iya betul Banyak juga yang kena Betul betul Jadi nyeri pinggang ini Di negara yang maju itu 75% terjadi pada manusia-manusia yang ada di usia produktif Dan usia produktif itu kita tahu sendiri bahwa mulai dari usia muda hingga usia tua Dan sebenarnya yang kata Mbak May bilang tadi bahwa kita tahunya nyeri pinggang ini pada usia tua Padahal sebetulnya kalau kita melihat kondisi orang-orang tua zaman dulu itu justru lebih sedikit kena nyeri pinggang Kenapa? Dulu ya Iya betul Karena aktivitas mereka banyak aktivitas fisiknya Mereka kemana-mana masih jalan Kemudian pekerjaannya juga menuntut kondisi fisik yang prima Jadi akhirnya orang-orang tua zaman dulu mungkin walaupun sudah bungkuk dia tidak menderita nyeri pinggang yang signifikan Berbeda dengan kondisi saat ini Dimana lifestyle kita zaman sekarang itu sangat mengurangi mobilitas Jadi kita lebih sering duduk lebih sering berdiri Kemudian olahraganya juga kurang Dan cara-cara-cara aktivitas yang salah seperti mengangkat tuban dan lain sebagainya Itu membuat banyak anak-anak muda zaman sekarang juga terkena nyeri pinggang Oke jadi bedanya di gaya hidup dan juga aktivitas Betul sekali Kalau dulu orang lebih banyak bergerak Betul Kalau sekarang udah musimnya orang-orang mager Mager, betul Jadi itu ternyata berpengaruh ya dok ya Sangat berpengaruh sekali Tapi kalau secara klinis bahaya nyeri pinggang ini kayak gimana sih dokter? Jadi gini, nyeri pinggang ini namanya saja nyeri pinggang ya Jadi gejala yang paling utama timbul itu adalah nyeri Dan terus terang derajat nyeri di setiap orang itu berbeda-beda Tergantung apa dok? Tergantung dari ketahanan fisiknya Dan dari derajat batas nyeri setiap orang kan berbeda-beda Nah ada orang yang gampang sekali nyeri Ada orang yang bisa menahan nyeri Nah ironisnya pada usia belakangan ini Pada akhir-akhir ini Ambang nyeri manusia ini cenderung menurun Jadi sangat-sangat mudah sekali nyeri Nah kalau sudah nyeri Otomatis adalah Yang pertama adalah mengganggu produktivitas dan gaya hidup Jadi dia tidak bisa bekerja Aktivitas sehari-hari sudah sulit Dan itu sudah sangat mengganggu sekali Nanti efek selanjutnya Jika tidak di treatment dengan baik Bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan Hmm, itu jadi nyeri pinggang yang sudah bisa dikatakan Derajat keparahannya bisa sampai lumpuh ya dok? Bisa Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih Yang perlu sahabat RSKK ketahui Penyebabnya nyeri pinggang tadi apa aja dok? Selain gaya hidup tadi Baik, ini adalah saya membawa contoh replika dari tulang belakang kita Dimana tulang belakang ini terdiri dari tumpukan tulang seperti ini Ini berjumlah kurang lebih 34 buah Mulai dari tulang ekor sampai ke leher atas yang menopang kepala kita Dan di tulang ini Kalau kita perhatikan ada struktur berwarna kuning Ini adalah syarafnya Ini adalah syaraf pusatnya Dimana dia nanti akan bercabang-cabang Men syarafi Kaki dan organ-organ yang lain Sehingga kalau terjadi Iritasi atau jepitan terhadap syaraf tersebut Akan menimbulkan nyeri Dimana syaraf tersebut mempersyarafi organ yang dituju Jadi kalau misalkan kita nyeri itu di bagian mana dok? Gara-garanya yang mana sih? Misalkan di tulang belakang ini Tulang pinggang ini terjepit Maka efeknya bukan di punggung itu sendiri Tapi bisa sampai ke kaki, telapak kaki Kemudian sampai ke betis, sampai ke paha dan lain sebagainya Efeknya itu memang gangguannya itu di tulang belakang Yang letaknya ada di tengah tubuh Tapi efek nyerinya itu bisa sampai ke kaki Itu jika terjadi di pinggang Beda lagi jika terjadi di leher Itu nyerinya bisa sampai ke tangan Tergantung dari syaraf mana yang bagian terjepit Dan dia mensarafi ke daerah mana Jadi seperti itu Jadi kalau misalkan kita orang yang cukup banyak aktivitas Dengan orang yang kurang aktivitas Atau banyak mager gitu ya Itu pengaruhnya di bentuk tulangnya Atau di syarafnya seperti apa sih dok? Jadi gini Tampaknya gimana gitu? Kalau kita banyak beraktivitas Yang terpengaruh itu terus Yang pertama kali terpengaruh itu Ya pasti ototnya Dimana otot ini menopang seluruh struktur tulang-tulang ini Sehingga dia jadi lebih kuat Tidak mudah bergeser Sehingga tulang ini menjaga syaraf ini dengan lebih kuat Oke Betul Itu ya Makanya kita harus banyak aktivitas ya dok Betul Betul sekali Nanti mager-mager lagi Nah dok yang tentu jadi pertanyaan dari saya dan juga sahabat teras kakak Kalau kita nih sudah terlanjur nyeri pinggang Ya Pengobatannya seperti apa? Jadi pengobatan nyeri pinggang itu ada berbagai macam tahapannya Yang pertama mulai dari terapi obat-obatan dulu dan terapi gaya hidup Gaya hidup itu maksudnya bagaimana? Jadi kita harus tahu dulu lifestyle yang betul Bagaimana cara mengangkat beban berat Bagaimana cara kita duduk berkendara sehari-hari Kemudian cara kita dalam memelihara kesehatan tulang belakang Itu harus diperbaiki dulu Setelah itu diperbaiki kita coba obat-obatan Jika dengan obat-obatan keluhan bisa membaik Berarti pengobatan cukup Tapi jika pengobatan dengan obat-obatan belum Kita bisa coba lagi metode fisioterapi Fisioterapi bisa kita coba Jika tidak bisa mengurangi rasa nyerinya Ada lagi metode sebelum bedah Itu adalah metode injeksi namanya Jadi injeksi itu menyuntikkan cairan antinyeri ke dalam struktur-struktur yang terganggu Yang saya jelaskan tadi Itu dapat mengurangi rasa nyeri secara signifikan Tapi jika itu juga masih belum bisa mengurangi rasa nyerinya Opsi terakhir adalah bedah Pemberdahan Gitu Cuma ya itu tadi Mbak Mei Belakangan ini banyak sekali masyarakat kita yang takut untuk operasi Karena di pikiran mereka bahwa jika operasi tulang belakang itu bisa menyebabkan kelumpuhan Padahal yang terjadi adalah sebaliknya Tadi ini persepsi yang salah ya Persepsi yang salah Harusnya gimana kalau misalkan ada nih yang sudah nyeri terlanjur parah Dan harus ditidak dengan operasi yang perlu kita edukasi ke masyarakat apa nih? Jadi gini, jangan pernah ragu untuk datang ke dokter Jika memang dokter nanti sudah memeriksakan Sudah melakukan pemeriksaan penunjang Yang biasanya dilakukan dengan pemeriksaan foto Bisa dari foto polos, rongsen biasa Kemudian bisa dilakukan CT scan atau yang paling mutakhir dengan MRI Nanti jika memang dokter sudah memutuskan untuk operasi Ya berarti memang kondisinya sudah berat Jadi justru kalau itu tidak dioperasi Justru malah akan menimbulkan kelumpuhan Bukan dibalik Jadi kalau dioperasi malah jadi lumpuh Itu suatu kesalahan yang banyak terjadi di persepsinya orang-orang Oke jadi bisa jadi operasi adalah solusinya gitu ya dokter ya Jadi apapun nanti ketika pemirsa atau sahabat res kakak sedang merasakan nyeri ini Tergantung derajat keparahannya ya Mending langsung datang ke RS kakak ketemu sama dokter Yuda ya Nanti jadwal polinya kita tulis di bawah ini ya Nah dok tentunya nih kepengennya kita Bukan cuma saya tapi juga sahabat RS kakak di rumah Kita juga gak pengen dong nyeri pinggang Betul Pencegahannya gimana? Jadi gini kita juga harus tahu bahwa Penyebab paling banyak dari nyeri pinggang itu adalah Trauma yang terus menerus Trauma yang repetitif Trauma itu bukan berarti harus kecelakaan atau tabrakan tidak Salah satu contoh yang gampang itu Membawa tas Jadi salah satu contoh saja Membawa tas yang terlalu berat Atau berat sebelah itu tidak baik Harusnya kalau bawa tas gimana dok? Harusnya bawa tas disesuaikan beratnya Jangan terlalu berat Misalkan terlalu berat dibagi beratnya Jangan hanya di pinggang saja Mungkin ada yang ditenteng dan lain sebagainya Dan kalau bisa penggunaan tas yang Hanya membebani dari satu sisi itu dihindari Oke jadi harus balance gitu ya Betul Kita atur bebannya kita atur sisi mana yang membawa beratnya itu Betul Kemudian ada lagi Apa dong? Yang paling banyak terjadi adalah Kebiasaan kita menunduk saat bermain HP Ya itu juga Gini? Gak boleh? Harusnya gimana dok? Harusnya posisinya Kalau bisa tulang leher ini tidak boleh terlalu menunduk Jadi kalau bisa harus tegar Oh harus tegar Jadi hal-hal sepele seperti itu Mulai dari posisi saat bermain HP Mengangkat tas Terus kemudian Cara kita yang mungkin saat ini sedang tren ya Bersepeda Itu juga harus diatur sebinggian rupa Bagaimana ketinggian kursi dan kelengkungan tubuh kita itu harus diatur Gitu Mungkin nanti di sesi berikutnya ya Oke boleh boleh Jadi terkira kalau kita tarik kesimpulan nyeri pinggang ini Berawal dari hal-hal sederhana yang kita lakukan Tidak kita sadari dan terus berulang Gitu ya dok ya? Betul betul sekali Dokter terakhir nih sebelum kita tutup untuk hari ini Apa nih pesan untuk sahabat RSKK terkait nyeri pinggang? Iya Jika sahabat-sahabat RSKK mengalami nyeri pinggang Jangan ragu untuk datang ke RSKK Silahkan untuk berobat ke RSKK Karena kami tim di RSKK Sangat komplit dan tidak hanya saya yang akan menangani Karena nanti ada dokter saraf dan dokter fisioterapi Dan dokter bedah saraf saya sendiri yang akan menangani Jangan ragu untuk datang Silahkan periksakan tulang belakang anda Dan silahkan jika ada pertanyaan Mungkin nanti bisa dilanjutkan di kolom komentar Baik terima kasih banyak dokter yuda spesialis bedah saraf Sudah sharing banyak hal tentang nyeri pinggang hari ini Dan tentunya sampai jumpa di episode Tanya Dokter berikutnya Terima kasih RSKK Kami semakin baik Terima kasih Terima kasih